Pedang langit dan golok naga karya Shin Yung bagian 40. Katanya. Kau-kau. Poet Hoya tertawa dingin. Kami, ayah dan anak, telah dibokong musuh dan kami tengah menghadapi kebinasaan. Katanya dengan suara menyeramkan. Apakah kau takkan menggunakan kesempatan ini untuk membalas sakit hati? Tak suli kami disiksa olehmu. Jalan yang paling baik adalah membunuh kau terlebih dahulu. Seriaya berkata begitu, ia mengayun pedang yang lalu diterbas ke leher pelayannya. Bukye terkesiap. Melihat keadaan si pelayan, ia merasa sangat kasihan. Pada detik berbahaya, ia melompat dan mementil badan pedang yang lantas saja terpental dan jatuh di lantai. Di lain pihak, walaupun terluka, gerakan Nonayo cepat luar biasa. Hampir berbareng dengan terlepasnya pedang, dua jari tangannya terpentang dan meyambar ke metu Bukye. Totokan itu hanyalah Xiang Leong Chiyokyo, dua naga berebut mutiara, serupa pukulan biasa. Tapi sesudah dilatih oleh ayahnya beberapa tahun, pukulan yang sederhana itu mempunyai tenaga yang sangat besar. Dengan kaget Bukye melompat ke belakang Oetehwe Moai Moai, aku teriaknya. Mendengar perkataan Poethwe Moai Moai. Yang tak asing lagi, Nonahyo terkesiap dan berteriak. Apa Bukye Koko? Biarpun belum lihat muka, ia mengenal suara itu. Bukye merasa menyesal, bahwa ia memperkenalkan dirinya. Poethwe Moai Moai bagaimana keadaanmu selama beberapa tahun ini? Sinona mengawasi. Ia bersangsi, karena di hadapannya berdiri seorang pria yang pakaiannya compang camping dan mukanya kotor kau-kau. Apa banar kau Bukye Koko? Tanyanya bagaimana kau bisa datang di sini? Swee Poetek yang membawa aku. Sahutnya. Tadi Goantin Hwe Oshio masuk ke sini, tiba-dua ia menghilang. Apa dalam kamar ini ada jalan lain? Goantin Hwe Oshio kabur. Menegasi Nonah. Sesudah kena pukulan Ceng Ek Hongong, ia terluka berat. Menerangkan Bukye. Barusan ia kabur dan aku mengubarnya. Ia masuk ke kamar ini dalam tes menghilang. Dia adalah musuh besarku, aku mesti cari dia. Dalam kamar ini tiada jalan lain. Kata Sinona. Bagaimana dengan ayahku? Aku mau tengok padanya. Seriaya berkata begitu, ia menepak batok kepala pelayannya. Jangan. Teriak Bukye sambil mendorong bundak Sinona, sehingga tepukannya jatuh di tempat kosong. Sesudah percobaan membunuh pelayannya dua kali dihalang 2BI, Poet Hwe Jadigusar. Bukye Koko. Bentaknya. Apakah kau kawannya budak kecil itu? Baru hari ini aku bertemu dengannya. Jawab pemuda itu. Kalau kau tak tahu duduknya persoalan, janganlah campur dua urusanku. Kata pula Nonayo. Dia adalah musuh besar dari keluarga ku, karena khawatir dia mencelakaiku maka ayah sudah merantai kaki tangannya. Sekarang kami berdua ayah dan anak, kena hitim Cie. Dia pasti akan menggunakan kesempatan yang baik ini untuk membalas sakit hati. Jika kami jatuh dalam tangannya, celakalah. Tapi Bukye masih tetap yakin bahwa Nona kecil itu bukan manusia jahat. Maka itu, ia lalu berkata. Nona, apakah kau akan berusaha membalas sakit hati dengan menggunakan kesempatan baik itu? Sinona menggeleng duakan kepala tidak. Jawabnya. Poet Hwe Moai Noai, dengarlah. Kata Bukye. Ia sudah berjanji. Ampunilah dia. Baiklah. Kata Nona Yo. Aku tak dapat menolak permintaanmu. Aduh. Tiba dua tubuhnya tergoyang dua seperti mau jatuh. Bukye mengerti, bahwa si Nona sudah tak dapat mempertahankan dirinya lagi, sebab lukanya yang sangat berat. Buru dua ia mendekati untuk memegangnya. Mendadak ia merasakan kesakitan hebat pada Hian Kiai dan Tiong Kiai Hiat, di bagian pinggangnya dan ia roboh tanpa berdaya. Ternyata, ia sudah dibokong Nona itu, jari tangan Poet Hwe menyambar ke arah Taiyang Hiat dari pelayannya. Tapi sebelum totokan itu hampir pada sasarannya ia menggigil. Sekujur badannya kesemutan. Cekalannya pada pergelangan tangan si pelayan terlepas, kedua lututnya lemas dan ia jatuh duduk di kursi. Poet Hwe memang sudah terluka berat dan bahwa ia tadi dapat mempertahankan diri adalah karena khasiat obat yang telah ditelannya. Sesudah menotok bukye tenaganya habis dan tak kuat menyerang lagi. Sambil menjemput pedang yang masih menggeletak di lantai, si pelayan berkata. Si Ocia, kau selalu bercuriga bahwa aku akan membunuh kau. Kalau mau dengan mudah aku sekarang bisa berbuat begitu. Tapi aku tak punya maksud jahat. Ia segera memasukkan pedang itu ke dalam sarungnya, dan lalu menggantungnya ke dinding. Sekonyong dua bukye bangun berdiri Poet Hwe moai moai, kau lihatlah. Katanya, dia memang tidak mengandung niatan yang kurang baik. Dengan rasa kagum Nona Hyo mengawasi pemuda itu yang dengan mudah dapat membuka sendiri hiat yang ditotoknya. Sambil menyoja, bukye berkata pada Nona cilik itu. Nona, aku ingin sekali mengubar pendeta itu. Apakah di sini tak ada lagi jalan lain? Apakah kau tak bisa membatalkan niatmu? Si Nona balas tanya. Manusia itu telah melakukan perbuatan dua terkutuk. Menerangkan bukye. Biarpun mesti mengubar ke ujung langit, aku tak bisa mengampuni dia. Si pelayan menggigit bibirnya. Sesudah berpikir sejenak, ia manggut dua. Ia meniup lilin, mengeluarkan sapu tangan yang ditaruh di atas muka Poet Hwe. Sesudah itu ia mencekal tangan bukye dan menuntunnya di dalam kegelapan. Karena yakin orang tidak berniat jahat, bukye segera mengikutinya. Ia dituntun ke depan ranjang. Si Nona membuka kelambu dan naik ke ranjang sambil menarik tangan bukye. Pemuda itu kaget bukan main. Biarpun Nona itu masih kekanakduaan dan beroman jelek, ia tetap seorang wanita. Ia segera menarik tangannya. Jalanan berada di pembaringan. Bisik si Nona. Bukye percaya dan semangatnya lantas saja terbangun. Tanpa bersangsi lagi, ia turut naik ke pembaringan. Dengan cepat si Nona merebahkan dirinya dan bukye turut terbah di sampingnya. Entah alat apa yang ditarik si Nona, papan ranjang tiba dua menjeblak dan mereka berdua jatuh ke bawah. Dari atas ke dasar lubang ada beberapa tombak jauhnya. Untung juga, dasar lubang itu ditutup dengan rumput kering yang tebal, sehingga mereka tidak merasa sakit. Tiba dua terdengar suara menjeblak dan papan ranjang sudah kembal ke tempat asalnya. Sungguh lihai alat rahasia itu. Memuji bukya di dalam hati. Tanpa diberitahukan, tiada manusia yang bisa menduga bahwa di dalam ranjang terdapat jalanan rahasia. Sambil menyekel tangan si Nona, ia segera berjalan ke jurusan depan. Mendengar suara berkerincingnya rantai, mendadak ia ingat sesuatu. Nona ini pinjang dan kakinya diikat dengan rantai, bagaimana ia bisa lari begitu cepat? Tanyanya dalam hati. Si Nona yang rupanya bisa menebak apa yang dipikirkan bukye, sekoyong dua berkata sambil tertawa. Pincangku, pincang buatan, untuk mengelabui Looya dan Syocia. Dalam kegelapan bukye tak bisa melihat wajah Nona itu, tapi dalam hati ia berkata. Tak heran jika ibuku mengatakan, bahwa wanita pandai sekali menipu orang. Hari ini, bahkan poet Huyai Moai Moai merasa tak halangan untuk membokong aku. Sesudah berjalan beberapa puluh tombak, dengan mengikuti terowongan yang berliku dua mereka tiba di ujung jalanan, tapi Goantin masih tetap tak kelihatan bayangannya. Sudah sering sekali aku datang ke sini. Kata si Nona. Ku percaya ada lain jalanan, hanya ku tak tahu di mana alat untuk membuka pintunya. Dengan kedua tangannya bukye merabah-rabah dinding, tapi tak bisa mendapatkan apapun juga. Aku sudah mencoba puluhan kali, tanpa berhasil. Kata pula si Nona. Sungguh mengherankan. Aku bahkan pernah membawa obor untuk menyelidikinya, tapi tetap tak bisa mendapatkan alatnya. Tiba dua dalam otak berukye berkelebat suatu ingatan. Mungkin sekali memang tidak ada alat rahasia untuk membuka pintu. Pikirnya. Ia segera menyerahkan Chin Kye pada kedua lengannya dan mendorong dinding sebelah kiri dengan sekuat tenaga. Dinding itu tidak bergerak. Sekali lagi ia mengerahkan tenaga dan mendorong dinding kanan. Tiba dua dinding itu bergoyang sedikit. Ia girang tak kepalang. Ia menarik nafas dalam dua dan mendorong sekeras duanya. Dengan perlahan dinding itu bergeser ke belakang. Ternyata dinding itu terbuat daripada sebuah batu yang sangat tebak dan besar. Jalanan rahasia Kong Bengteng memenak sangat menakjubkan. Ada bagian dua yang diperlengkapi dengan alat dua rahasia yang disembunyikan, tapi ada juga yang tidak, seperti pintu itu yang hanya bisa dibuka oleh seseorang yang mempunyai tenaga luar biasa. Hal ini adalah untuk menjaga kalau dua rahasia diketahui oleh orang luar. Misalnya seperti nona kecil itu, yang andai kata tahu rahasianya, masih tetap tak bisa membuka pintu karena tenaganya tak cukup. Tapi Buk Ye yang memiliki Kiu Yang Sinkeng bukan manusia biasa dan ia berhasil. Sesudah pintu terbuka kira dua tiga kaki, ia mengirim pukulan dengan telapak tangannya, karena ia khawatir Go Antin bersembunyi di belakang pintu dan membokongnya. Berbareng dengan pukulannya ia melompat masuk. Mereka masuk dengan selamat dan berada di terowongan yang sangat panjang. Dengan hati dua, mereka bertindak maju. Jalanan menurun ke bawah. Makin jauh makin rendah. Sesudah melalui seratus tombak lebih, mereka bertemu dengan jalanan yang bercagak tujuh. Buk Ye bersangsi, jalanan mana yang harus diambil. Mendadak di sebelah kiri terdengar tegas sekali. Ambil jalan ini. Bisik Buk Ye sambil berlari dua di jalan yang paling kiri. Jalanan itu tidak rata dan sukar dilalui, tapi dalam kegusarannya Buk Ye berjalan terus tanpa menghiraukan bahaya. Sinona mengikuti dari belakang dengan suara rantai yang berkerincingan tidak henti duanya. Buk Ye menengok ke belakang seraya berkata, Musuh berada di depan, keadaan sangat berbahaya. Sebaiknya kau mengikuti saja dari sebelah jauh. Takut apa? Kesukaran harus dipikul bersama. Jawabnya dengan suara tetap. Selang beberapa saat, jalanan bukan saja menurun, tapi juga terus membelok ke sebelah kiri seperti keong, dan makin lama makin sempit, sehingga akhirnya terowongan itu hanya bisa memuat badannya satu orang. Selagi enak berjalan, mendadak saja Buk Ye merasakan sambaran angin yang sangat dasyat. Ia terkesiap dan tangannya menyambar pinggang Sinona dan kemudian melompat ke depan. Duk! Batu halus dan pasir munkrat ke atas. Sesudah menenteramkan hati, Sinona berseru. Celaka! Kepala gundul itu bersembunyi dan mendorong batu untuk membinasakan kita. Sambil mengangkat kedua tangannya di atas kepala, Buk Ye mendaki jalan itu. Baru beberapa tindak, kedua tangannya sudah menyentuh batu yang sangat kasar. Permukaannya tiba-tiba dari belakang batu terdengar suara goantin. Bangsat kecil! Hari ini aku mengebur engkau di dalam. Tapi untungnya masih bagus, kau mampus dengan ditemani seorang wanita. Biarpun kau bertenaga besar, aku mau lihat apa kau mampu menyingkirkan batu ini. Kalau satu tak cukup, aku akan menambah dengan satu lagi. Hampir berbarengan terdengar suara diangkatnya batu dengan semacam alat besi diikuti dengan bunyi yang sangat hebat. Goantin ternyata sudah melepaskan sebuah batu lagi yang jatuh di atas batu pertama. Dengan gusar dan bingung Buk Ye merabah batu itu. Walaupun jalanan tak tertutup rapat tapi celah-celah di antara dinding dan batu raksasa itu paling besar hanya bisa masuk lengan. Badan manusia sudah pasti tak bisa lewat. Sambil memompas semangat, ia mendorong sekuat-kuatnya, tapi batu itu sedikit pun tak bergeming. Kedua batu yang tersusun tindih itu beratnya berlaksakati, tak bisa digeser oleh manusia manapun juga. Bahkan gajah takkan kuat untuk mendorongnya. Buk Ye berdiri terpaku, ia tak tahu apa yang harus diperbuatnya. Di belakang batu terdengar suara nafas Goantin yang tersengal-sengal. Dalam keadaan terluka berat, sesudah menggerakkan kedua batu itu tenaganya habis. Selang beberapa saat, ia bertanya. Bocah siapa-siapa namamu? Ia tak dapat meneruskan perkataannya. Andai kata ia sekarang berubah pikiran dan ingin menolong kami berdua, ia sudah tak bisa berbuat begitu. Kata Buk Ye dalam hati. Sudahlah, buat apa aku meladani dia. Paling baik aku cari jalan lain. Berpikir begitu, ia memutar badan dan turun ke bawah mendekati Nona. Aku punya bahan api, tapi tak punya lilin. Kata si pelayan kecil. Kalau dinyalakan sebentar tentu sudah padam kembali. Tunggu dulu. Kata Buk Ye sambil berjalan maju dengan perlahan. Sesudah berjalan beberapa puluh langkah, mereka tiba di ujung terowongan. Mereka merabah-rabah, mendadak tangan Buk Ye menyentuh tahang kayu. Ada jalan. Katanya dengan girang dan memukul hancur tahang itu dengan kedua tangannya. Isi tahang yang menyerupai tepung, jatuh berhamburan. Ia mengambil sepotong papan dan berkata. Coba nyalakan api. Nona kecil itu lalu mengeluarkan baja pencetus api, batu api dan sumbu. Dengan cepat ia membuat api dan menyulut potongan kayu itu. Mendadak api itu menyala di potongan kayu yang lantas saja terbakar, sedang hidung mereka mengendus bau belerang. Mereka terkejut. Bahan peledak. Serusi nona seraya mengangkat tinggi-tinggi potongan kayu yang sudah menyala itu. Mereka lantas saja mendapati kenyataan bahwa isi tahang itu ternyata bahan peledak yang berwarna hitam. Sinona tertawa dan berkata dengan suara pelan. Bila barusan letusan api menyambar ketumpukan bahan peledak itu, Hwe Esho jahat yang berada di luar akan turut binasa bersama-sama kita. Seraya berkata begitu, ia menengok ke arah Bukye yang tengah mengawasinya dengan mata membelalak. Mengapa? Tanyanya tertawa. Ah kalau begitu, kaukah sangat cantik? Kata Bukye. Sinona tertawa gelis sambil menutup mulutnya dengan sebelah tangan. Karena kaget aku melupakan samaranku. Katanya. Ia meluruskan pinggangnya dan ternyata bahwa ia bukan saja tak bongkok tapi juga tak bincang. Dengan sinar mati yang terang, alis yang kecil bengkok, hidung mancung dan lekuk pada pipinya, ia seorang wanita yang sangat ayu. Hanya sebab masih berusia muda dan tubuhnya belum cukup besar maka kecantikannya itu, ia kelihatannya masih kekanak-kanakan. Memang kau menyamar begitu? Kata Bukye. Si Ocia sangat membenci aku. Jawabnya. Dengan melihat romanku jelek, ia merasa senang. Tanpa menyamar, aku tentu sudah mati. Mengapa ia mau nyawamu? Tanya pemuda itu pula. Sebab ia selalu curiga. Sahutnya. Ia khawatir aku akan membunuh ia dan loya. Gila. Kata Bukye. Tadi waktu ia sudah tidak bisa bergerak, kau mencekal pedang tapi kau tidak mencelakai dia. Mulai dari sekarang ia pasti tak akan curiga lagi. Sinona tertawa kecil. Dengan membawa kau kemari, si Ocia tentu akan lebih curiga lagi. Katanya. Tapi sudahlah. Peduli apa dia curiga atau tidak. Masih belum tentu, apa kita bisa keluar dari tempat ini. Dengan bantuan Sinarobor, mereka ternyata berada di tempat yang menyerupai kamar batu di mana terdapat alat-alat senjata, busur dan anak panah yang sudah berkarat. Senjata-senjata itu rupanya disediakan untuk melawan musuh. Dinding di sekitar ruangan itu tertutup rapat. Sekarang mereka tahu bahwa Goantin sudah sengaja batuk-batuk untuk memancing mereka ke jalan buntu. Kongcu, namaku Siao-Ciao. Kata si Nona memperkenalkan diri. Ku dengar Sio-Ciao memanggil Bukye Koko kepadamu. Kalau tak salah, namamu Bukye. Benarkah begitu? Benar. Jawabnya. Aku Sitiyo. Mendadak ia mengingat sesuatu. Ia mengambil sebatang tombak yang beratnya kira-kira empat puluh kati. Bahan peledak ini mungkin bisa menolong kita. Katanya. Bukan mustahil kita akan bisa menghancurkan batu besar itu. Bagus, bagus. Seru Siao-Ciao seraya menepuk-nepuk kedua tangannya. Tepukan tangan itu diiringi dengan suara kerincingan rantai. Rantai ini mengganggu gerakan tangan dan kakimu. Kata Bukye. Sebaiknya diputuskan saja. Jangan. Cegah si nona. Loya bisa marah besar. Aku tak takut. Katakan saja akulah yang memutuskannya. Kata Bukye. Sehabis berkata begitu sambil mengerahkan lewekang, ia membetot rantai yang mengikat pergelangan tangan Siao-Ciao. Rantai hanya sebesar batang sumpit dan tenaga betotan tak kurang dari 300 kati. Tapi sungguh heran, rantai itu tidak bergeming dan hanya mengeluarkan suara ung. Bukye heran. Ia membetot lagi dengan menambah tenaga, tapi tetap tidak berhasil. Rantai ini memang sangat aneh, tak dapat diputuskan walaupun dengan menggunakan senjata mustika. Kata Siao-Ciao. Anak kuncinya berada dalam tangan Sio-Ciao. Bukye manggut-manggutkan kepalanya. Kalau kita bisa keluar, aku akan meminta anak kunci itu. Katanya. Ia tak akan memberikannya. Kata si nona. Tapi aku percaya, ia akan meluluskan permintaanku. Kata Bukye. Hubunganku dengannya bukan hubungan biasa. Sehabis berkata begitu, dengan membawa tombak ia pergi ke bawah batu besar. Untuk beberapa saat ia berdiri dan memasang kuping, suara nafas Guantin sudah tidak terdengar lagi. Rupanya ia sudah pergi jauh. Mungkin kita tak bisa menghancurkan batu ini dengan satu ledakan. Kata Bukye yang dengan menggunakan ujung tombak lantas saja mulai membuat lubang di celah antara batu besar dan lantai terowongan. Ia kemudian mengisi lubang itu dengan bahan peledak dan memukul-mukulnya dengan kepala tombak supaya menjadi padat. Sesudah itu, ia menabur segaris bahan peledak dari lubang terus ke ruangan bawah. Garis bahan peledak itu hendak dijadikan semacam sumbu untuk peledakan. Sesudah beres, Bukye lalu mengambil obor dari tangan si nona yang buru-buru menekap kuping dengan kedua tangannya. Dengan berdiri menghadang di depan siau-siau, Bukye segera menyulut sumbu. Itu, api menyala dan bagaikan kilat menyambar ke lubang yang berisi bahan peledak. Bungguk, hawa panas menyambar, ruangan itu bergoncang. Bukye terhuyung dua langkah sedang siau-siau jatuh terjengkang. Obor padam dan asap memenuhi ruangan itu. Sambil membangunkan si nona, Bukye bertanya. Siau-siau, apakah kau terluka? Aku-aku tak apa-apa. Jawabnya. Mendengar suara yang terputus-putus seperti orang bersedih, Bukye merasa heran. Waktu obor sudah dinyalakan lagi, ia melihat metu si nona mengembang air. Kau kenapa? Tanyanya. Tio Kongcu. Sahutnya. Kau belum pernah mengenal aku, tapi-tapi mengapa kau begitu baik terhadapku? Apa? Tanya Bukye dengan rasa heran. Mengapa kau menghalangi aku? Kata siau-siau. Aku adalah seorang budak yang kedudukannya sangat rendah. Kau-kau seorang yang mulia. Mengapa kau melindungi aku dengan menghadang di depanku? Pemuda itu tersenyum. Kau seorang wanita dan adalah sepantasnya saja jika aku berusaha untuk melindungi keselamatanmu. Katanya. Melihat asap sudah mulai menghilang, ia naik lagi ke atas untuk memeriksa hasil ledakan. Ternyata batu raksasa itu tidak bergeming dan hanya somplak di satu sudut. Dengan perasaan gelisah ia berkata. Untuk membuat lubang yang cukup besar guna merangkak keluar, batu ini mungkin harus diledakan tujuh atau delapan kali. Tapi sisa bahan peledak hanya cukup untuk kira-kira dua kali ledakan. Seria ia berkata begitu, ia mengangkat tombak dan mulai membuat sebuah lubang lain di celah antara dinding terowongan dan batu raksasa. Mendadak pada waktu ujung tombak menyodok dinding, sepotong batu jatuh ke bawah dan terlihatlah lubang di dinding itu. Bukye kaget bercampur girang. Ia memasukkan sebelah tangan dan menggoyang-goyangkannya. Dinding itu bergerak sedikit. Ia menggerakkan tenaga dalam dan membetot. Ia berhasil membuat sepotong batu copot. Sesudah tiga potong batu copot, lubangnya sudah cukup besar untuk memuat badan manusia. Ternyata di situ terdapat sebuah terowongan lain. Walaupun tidak dapat menghancurkan batu raksasa, ledakan tadi sudah melepaskan batu-batu dinding terowongan. Dengan mencekalobor, Bukye masuk lebih dulu ke terowongan yang kedua dan kemudian menggapai siau-siau supaya si nona mengikuti masuk. Seperti yang pertama, jalanan ini berputar-putar bagaikan keong dan menurun ke bawah. Kali ini Bukye bertindak lebih hati-hati. Ia mencekal tombak erat-erat, siap sedia untuk menangkis bokongan guantin. Sesudah melalui kira-kira 80 tombak mereka tiba di depan sebuah pintu batu. Bukye segera menyerahkan obor dan tombak kepada siau-siau dan sambil mengerahkan lewekang, ia mendorong pintu yang segera saja terbuka. Pintu itu adalah pintu sebuah kamar batu yang sangat besar. Bukye bertindak masuk dan mendadak ia melihat dua kerangka manusia. Pakaian kedua kerangka itu masih belum hancur, sehingga dapat diketahui bahwa mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Siau-siau agak takut dan ia mendekati kawannya. Bukye mengangkat obor tinggi-tinggi dan meneliti keadaan di dalam kamar. Mungkin kita berada di bagian paling ujung dari jalan rahasia ini. Katanya, apa masih ada jalan keluar? Dengan tombak ia mengetuk-ngetuk seluruh dinding tapi suara semuanya padat, tak ada yang kosong. Ia mendekati kedua kerangka itu, tangan kanan yang wanita mencekal sebatang pisau berkilauan yang menancap di dadanya. Ia terkejut dan lantas teringat pengakuan Goantin yang mengatakan bahwa pada waktu ia mengadakan pertemuan rahasia dengan Yohujin, pertemuan itu telah dipergoki oleh Yopo Tian yang binasa karena Gusar dan Yohujin sendiri kemudian bunuh diri. Apakah kedua kerangka ini suami istri Yopo Tian? Tanyanya dalam hati. Ia mendekati kerangka lelaki, di samping kerangka tergeletak selembar kulit kambing yang lalu diambilnya dan diteliti. Di satu muka kulit itu berbulu di lain muka licin dan mengkilat. Xiao Xiao turut mengawasi. Tiba-tiba dengan paras berseri-seri ia mengambil kulit itu dari tangan Bu Kie. Selamat, Kong Chu. Katanya dengan suara girang. Ini adalah ilmu silap tertinggi dari Bengkau. Sehabis berkata begitu ia menggoroskan jari tangannya di mata pisau yang menancap di dada Yohujin dan kemudian mengoles darahnya di bagian kulit yang licin. Perlahan-lahan di atas kulit yang kena darah timbul huruf-huruf seperti berikut. Bengkau senghowe e simhoat kian koontailoi e, kian kuntailoi e, ilmu api suci dari agama Bengkau, tapi Bu Kie tak terlalu girang. Di jalan rahasia ini tiada air dan tiada beras. Pikirnya, kalau tak bisa keluar, paling lama tujuh-delapan hari, aku dan Xiao Xiao akan mati kelaparan. Ilmu yang bagaimana tinggi pun tiada gunanya. Ia melirik kedua kerangka itu dan bertanya pula dalam hatinya. Mengapa Goantin tak mengambil kulit kambing itu? Mungkin sekali sesudah melakukan perbuatan terkutuk ia tak berani datang lagi. Ah! Ia tentu tak tahu bahwa kian kuntailoi e simhoat tertulis di kulit itu. Kalau ia tahu, jangakan Yopo Tian dan istrinya sudah meninggal dunia, sekalipun mereka masih hidup ia pasti akan datang mencurinya. Xiao Xiao, bagaimana kau tahu rahasia kulit kambing itu? Aku mencuri dengar waktu lo Oya bicara dengan Xiao Xiao. Jawabnya, mereka berdua adalah murid-murid Bengkau dan mereka tak berani masuk ke sini untuk mengambilnya. Seperti Kong Chu ketahui, hanya seorang kauju yang boleh masuk ke jalan rahasia ini. Dengan rasa harubu kiai mengawasi kedua kerangka itu. Sebaiknya kita menguburkan mereka. Katanya, bersama si Nona, ia segera mengumpulkan batu-batu kecil dan pasir yang rontok karena ledakan tadi dan kemudian mendampingkan kedua kerangka itu. Mendadak Xiao Xiao mengambil sesuatu dari kerangka Yopo Tian. Tio Kong Chu, sepucuk surat. Katanya, bu kiai membacanya, di atas sampul tertulis. Dipersembahkan kepada istriku. Karena sudah lama, sampul itu agak rusak sedangkan huruf-hurufnya pun sukar dibaca tapi dari corretannya yang telah buram, dapat dilihat bahwa huruf-huruf itu indah dan angker. Sampul masih utuh, belum tersobek. Sebelum membaca, Yohujan telah bunuh diri. Kata bu kiai. Dengan sikap hormat, lalu menaruh surat itu di atas kerangka. Baru saja ia mau mengubur dengan pasir dan batu, Xiao Xiao berkata. Apakah tak baik bila kita membaca surat itu? Mungkin sekali Yohkau Chu meninggalkan pesan. Ku rasa kurang pantas. Kata bu kiai. Mungkin Kong Chu keliru. Bantah si Nona. Andai kata ada sesuatu yang diinginkan Yohkau Chu dan belum terpenuhi, alangkah baiknya jika diketahui kita supaya kita bisa menyampaikan langsung kepada Lo Oya dan Xiao Xiao. Bukie mengangguk lalu menyobek sampul. Ia mencabut sehelai sutra putih yang tertulis sebagai berikut. Hu Jin bacalah ini, semenjak menikah dengan Ku Siang Malam Hu Jin berduka. Aku adalah seorang yang tak mempunyai budi sehingga aku tak bisa menyenangkan hatimu dan untuk kekurangan itu aku merasa menyesal tak habisnya, kini kita akan berpisah untuk selama-lamanya. Ku harap Hu Jin sudi memaafkanku. Chiu Kau Chu dari turunan ke-32 telah memerintahkan supaya setelah selesai dalam latihan Kian Kun Tai Lo Ie Sin Kang, aku segera pergi ke Chong Toh dari Keipang, markas besar partai pengemis, untuk mengambil kembali barang-barang peninggalan Chiu Kau Chu dari turunan ke-31. Aku baru saja menyelesaikan latihan Sin Kang tingkat ke-5. Apa daya, aku tahu urusan Seng Su Tei E. Darah dan hawa bergolak-golak dan aku tak dapat menguasai diriku lagi. Penagaku akan buyar dan aku menghadapi kematian. Inilah takdir. Tiada manusia dapat melawan takdir. Membaca sampai di situ Bukie menghela nafas. Kalau begitu, sebelum menulis surat, Yo Kau Chu telah tahu adanya pertemuan antara Seng Kun dan istrinya di jalan rahasia ini. Katanya, Xiao Xiao mengawasi pemuda itu dengan sorot matanya tapi ia tak berani membuka mulut. Maka itu secara singkat Bukie lalu menceritakan tentang Seng Kun dan Yo Hu Jin. Menurut pendapatku, Yo Hu Jin lah yang bersalah. Kata si Nona. Jika ia tetap mencintai Seng Kun, seharusnya ia tak boleh menikah dengan Yo Kau Chu. Setelah menikah dengan Yo Kau Chu, ia tak boleh membuat pertemuan rahasia lagi dengan Seng Kun. Bukie manggut-manggutkan kepalanya. Di dalam hati ia memuja Nona cilik yang sudah bisa membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Sesudah berdiam sejenak, ia membaca lagi. Ciu Kau Chu adalah seorang gagah dan berakal budi. Sungguh sayang, ia mati dalam tangan Sutiang Eloo, empat tetua, dari Kepang. Sebegitu lama barang peninggalan Ciu Kau Chu belum dapat diambil kembali. Sebegitu lama juga di mana adanya Seng Hoi Eleng belum bisa diketahui. Sekarang aku menghadapi kematian dan aku telah menyanyiakan pesan Ciu Kau Chu. Aku adalah orang berdosa dalam agama kita. Kuharap dengan menggunakan surat ini Hu Jin Sudi mengumpulkan kedua Kong Beng Su Chia, keempat Hu Kau Ho Atong, lima Ngo Beng Hyesi dan Ngo Sian Jin. Beritahukanlah kepada mereka bahwa aku memerintahkan seperti berikut. Siapapun jua yang bisa mengambil barang peninggalan Ciu Kau Chu dan Seng Hoi Eleng, dialah yang akan menjadi Kau Chu turunan ke-34 dari agama kita. Siapa yang membantah boleh segera dibinasakan. Aku pun memerintahkan supaya untuk sementara waktu Cia Sun bertindak sebagai Hau Kau Chu, wakil pemimpin agama, utmuk mengurus berbagai urusan dari agama kita. Hati Bu Kiai berdebar-debar, kini baru ia tahu bahwa ayah angkatnya telah ditunjuk oleh Yopo Tian sebagai Hau Kau Chu. Hanya sayang, Yohu Jin sudah bunuh diri. Bila tidak, orang-orang Beng Kau tentu tak sampai saling bermusuhan dan saling bunuh. Di dalam hati kecilnya diam-diam ia merasa bangga bahwa Yopo Tian sudah menghargai ayah angkatnya. Ia membaca lagi. Untuk sementara waktu, ilmu Kian Kun Tai Loie harus diserahkan kepada Cia Sun. Nanti, sesudah ada Kau Chu baru, barulah Sim Hoat itu diserahkan kepadanya. Kau Chu baru bertugas untuk memperbesar agama kita, mengusir kaum penjajah, melakukan perbuatan-perbuatan mulia, menumpas kejahatan, meluruskan yang bengkok dan membasmi segala kebusukan. Bu Kiai berhenti lagi. Ia bingung dan berkata dalam hatinya. Dilihat begini, Beng Kau mempunyai tujuan yang sangat mulia. Berbagai partai persilatan yang memusuhi agama itu adalah perbuatan yang tidak pantas. Ia menghela nafas dan melanjutkan. Dengan menggunakan sin keng yang masih berada dalam tubuhku, aku akan menutup pintu batu supaya aku bisa berada bersama-sama seng su te. Untuk selama-lamanya aku tak akan berpisah lagi dengan dia. Hu Jin sendiri bisa meloloskan diri deng na melihat peta jalan rahasia. Pada zaman ini, tiada orang lain yang bisa menggerakkan pintu batu buong wilie. Andai kata di kemudian hari ada seorang gagah yang bisa membuka pintu itu, aku dan seng su te sudah jadi kerangka belaka. Hormat dari suamimu, Potian. Di belakang surat itu terdapat sebuah peta yang melukiskan semua jalan dan pintu-pintu dari jalan rahasia itu. Buk Yai Girang tak kepalang. Yokawju ternyata memang ingin mengurung sengkun dalam jalan rahasia ini dan rela mati bersama-sama. Katanya, sayang sekali ia tak dapat mempertahankan diri dan sudah mati terlebih dulu sedang manusia busuk itu masih bisa malang melintang hingga sekarang. Bagus juga kita mendapat peta ini dan kita akan bisa keluar. Sehabis berkata begitu, ia meneliti peta tersebut dan mencari tempat di peta di mana mereka berada sekarang. Tiba-tiba ia seperti diguyur air dingin. Mengapa? Karena jalan keluar yang satu-satunya adalah jalan yang sudah ditutup dengan batu raksasa oleh sengkun. Peta berada di tangan, tapi tidak berguna. Kongcu, jangan terlalu bingung. Hibur siau-siau. Mungkin sekali kita bisa cari jalan lain. Ia mengambil peta itu dari tangan Buk Yai dan lalu memperhatikannya. Tapi sesudah melihat sampai matanya berkunang-kunang ia tak bisa mendapatkan jalan lain. Jalan yang tertutup batu itu adalah jalan satu-satunya. Melihat para si nona yang putus harapan, Buk Yai tertawa getir. Menurut surat Yo Kau Chu, seseorang yang sudah berhasil dalam kian pun Tai Lo Ie Sien Keng bisa mendorong pintu batu itu. Katanya, di saat ini, hanya Yosyao Sien Seng yang pernah berlatih ilmu itu tapi kepandainya masih cetek sehingga andai kata ia berada di sini, belum tentu ia bisa berhasil. Di samping itu, kita pun tak tahu di mana tempat kedudukan Bu Ong Wie. Tidak tertulis di atas peta, di mana kita harus mencarinya? Bu Ong Wie. Pegas siau-siau. Bu Ong Wie adalah salah satu Ie, kedudukan, dari enam kedudukan yang terdapat dalam Lakcap Siaikwa, ilmu pentang-pentangan, dari Hok Hie. Bu Ong Wie terletak di antara Beng Ie Wie dan Sue E Wie. Seria Ia berkata begitu ia berjalan sesuai dengan kedudukan dari ilmu pentang-pentangan itu. Sesudah berada di sudut barat laut dari ruangan itu, ia berkata. Kalau tak salah di sini. Semangat Bu Ong Wie terbangun. Apa benar? Tanyanya. Ia berlari-lari ke tempat senjata dan mengambil sebuah kampak. Dengan alat itu, ia membersihkan tanah dan pasir yang melekat di dinding. Benar saja ia segera mendapatkan gerakan. Garis-garis yang menunjukkan adanya sebuah pintu. Ia girang dan berkata dalam hati. Meskipun tak mengenal kian pun tai lo Ie Sin Kang, aku sudah memiliki kiu yang Sin Kang. Mungkin dapat digunakan. Ia segera mengumpulkan hafa di bagian pusar, mengerahkan tenaga dalam kedua lengannya, memasang kuda-kuda dan kemudian mendorong pintu. Pintu itu tidak bergeming. Ia mencoba berulang-ulang dengan segenap tenaganya. Tetap tidak berhasil. Ia mendorong lagi sehingga tulang-tulangnya berkelotokan dan kedua lengannya lemas. Pintu tetap tidak bergerak. Tio Kongcu, sudahlah. Kata Xiao-Ciao. Sebaiknya kita gunakan bahan peledak. Baiklah, aku lupa kita masih punya bahan peledak. Kata pemuda itu. Mereka segera mengambil sisa bahan peledak dan meledakannya di bawah pintu. Batu somplak tapi pintunya tetap tidak bergerak. Dengan rasa menyesal dan terharu, Bukie menarik tangan Sinona dan berkata dengan suara halus. Xiao-Ciao-Akulah yang bersalah, aku mengajak kau kemari sehingga kau tidak bisa keluar lagi. Sinona mengawasi muka Bukie dengan matanya yang bening. Tio Kongcu, sebenarnya kau yang harus menyalahkan aku. Katanya. Jika aku tidak membawa kau kemari kau tidak. Ia tidak dapat meneruskan perkataannya dan lalu menyekai rematu dengan lengan bajunya. Untuk beberapa saat, mereka membungkam. Tiba-tiba Sinona tertawa. Sudahlah. Katanya. Kita tidak bisa keluar, jengkel pun tak berguna. Sebaiknya aku menyanyi. Apakah setuju? Bukie sebenarnya tak punya kegembiraan untuk mendengarkan nyanyian, tapi supaya tidak mengecewakan Sinona, ia mengangguk. Bagus. Katanya sambil tertawa. Xiao-Ciao segera duduk di samping pemuda itu. Sesudah mendehem beberapa kali, ia mulai. Bersandar digubah, membuat gubuk, biarpun melarat, tetap bahagia, di tepi sungai berbicara dengan si pencari kayu, di gunung mencari sahabat lama, di angkasa berkawan dengan burung hong, dia berhasil, dia menertawai kita. Dia gagal, kita menertawai dia. Waktu Sinona menyanyi, Bukie tak begitu memperhatikan. Tapi sesudah mendengar dia berhasil, dia menertawai kita, dia gagal, kita menertawai dia. Hatinya tertarik dan ditambah dengan suara Sinona yang sangat merdu, rasa jengkelnya segera menghilang. Sementara itu, Sinona melanjutkan nyanyiannya. Syair menghilangkan kedukaan, pedang penuh keangkeran, seorang enghiong tak perdulikan kemiskinan atau kekayaan, di sungai membunuh kau, dikira memanah tiaw, di daerah perbatasan memutar golok, dia berhasil, dia menertawai kita, dia gagal, Kita menertawai dia, waktu menyanyi di bagian itu, suara Sinona nyaring dan bernada gagah. Siau-siau, sungguh merdu suaramu. Bukie memuji. Siapa yang menggubah lagu itu? Sinona tertawa. Kau bohong. Suaraku tak keruan begitu. Katanya, aku meniru nyanyian orang lain. Tak tahu siapa yang menggubahnya. Sesudah berdiam sejenak, ia berkata pula. Apa benar kau senang mendengarnya? Tidak bohong? Bukie tertawa nyaring. Mana bisa aku berbohong di hadapanmu? Katanya. Tidak. Memang benar suaramu merdu dan sajak lagu itu indah sekali. Sungguh. Baiklah, kalau begitu aku mau menyanyi lagi. Kata Sinona. Sayang sekali tidak ada paipa, semacam gitar. Sambil menepuk-nepuk batu dengan lima jarinya, ia segera menyanyi pula. Perubahan di dunia silih berganti, manusia harus menyesuaikan diri, nasib memutuskan kemakmuran atau keruntuhan, dalam kebahagiaan bersembunyi malapetaka, dalam malapetaka bersembunyi kebahagiaan, mana ada kekayaan abadi? Dari angkasa, seng surya kelam kebarat, dari bundar seng rembulan somplak sebelah, di langit dan di bumi tak ada yang sempurna, hilangkan kerutan alis, hentikan permusuhan remeh, paras muka di hari ini, lebih tua daripada kemarin. Yang lama pergi yang baru datang, semua tak luput, yang pintar, yang bodoh, yang miskin, yang kaya, pada akhirnya manusia, tidak bisa lari dari hari itu, hari ini ada kesenangan, nikmatilah kesenangan. Seng dan malam 100 tahun, yang berusia 70 tahun jarang ada, Seng waktu mengalir bagaikan air, gelombang demi gelombang. Sajak itu adalah pengutaraan isi hati dari seseorang yang sudah kenyang makan asam garamnya dunia dan yang sudah bisa melihat tidak kekalnya segala keduniawian. Bahwa Sajak itu diucapkan oleh seseorang muda belia seperti Xiao Xiao, kelihatannya sangat tidak sesuai. Mungkin sekali ia tak tahu artinya. Ia hanya mendengar nyanyian orang lain dan lalu meniru. Tapi bukia lain, ia masih muda, tapi selama 10 tahun, ia telah merasakan bermacam-macam kegetiran dan mendapat berbagai pengalaman luar biasa. Sekarang ia terkurung di perut gunung dan di hadapannya tidak ada jalan hidup. Tapi sesudah mendengar nyanyian Xiao Xiao, ia merasa dadanya lega. Ia merasa kuat, terutama karena dua kalimat yang berbunyi pada akhirnya manusia, tidak bisa lari dari hari itu. Hari itu. Hari itu. Yang mesti dialami setiap manusia, setiap makhluk berjiwa. Hari. Pulang ke alam bakar. Sebagai manusia, bukia yang masih muda sudah beberapa kali mengalami detik-detik mati atau hidup. Pada masa lampau, mati atau hidupnya tidak bersangkutan dengan siapapun juga. Tapi sekarang, keadaan agak berlainan. Kematiannya bukan saja menyeret Xiao Xiao, tapi juga mempunyai hubungan dengan mati hidupnya Bengkau, selamat celakanya Xiao Xiao dan yang lain-lain, permusuhan antara Go Antin dengan ayah angkatnya. Ia tidak takut mati, terlebih sesudah mendengar nyanyian si Nona. Tapi kalau boleh, ia tidak mau mati sekarang karena ia merasa memikul tugas-tugas yang belum diselesaikan. Ia lalu bangkit dan mendorong pula pintu batu itu. Ia merasakan mengalirnya Chin Hie di seluruh tubuhnya, sepertinya ia mempunyai tenaga yang besarnya tidak terbatas, tapi tidak dapat dikeluarkan. Tenaga itu seperti gelombang air bah yang tertahan oleh gili-gili. Tiga kali ia mencoba, tiga kali ia gagal. Sementara itu Xiao Xiao sudah melukai lagi jari tangannya dan mengoleskan darahnya di kulit kambing. Tio Kong Chu Katanya Apakah tidak baik jika kau melatih Sin Keng dari Kian Kun Tai Lo Ie? Kau sangat cerdas dan mungkin sekali segera berhasil. Buk Ye tertawa Para kau cu dari Bengkau telah berlatih seumur hidup, tapi hanya beberapa orang saja yang bisa dikatakan berhasil. Jawabnya Sebagai kau cu mereka pasti bukan orang sembarangan. Mereka semua mempunyai kecerdasan dan kepandayan yang sangat tinggi. Bagaimana caranya aku bisa mengharap bahwa dalam waktu singkat aku bisa berhasil dalam suatu latihan yang sukar, yang tidak dapat dilakukan oleh para mendilang kau cu itu? Sin On Ata menyaut. Ia menunduk dan menyanyi dengan perlahan. Hari ini ada kesenangan, nikmatilah kesenangan itu, hari ini bisa berlatih, berlatihlah hari ini. Sambil tersenyum buk Ye lalu mengambil kulit kambing itu dari tangan Xiao Xiao dan lalu membacanya. Ia mendapati kenyataan bahwa apa yang tertulis adalah ilmu untuk menjalankan pernafasan dan menggunakan tenaga dalam. Ia lalu mencoba-coba dan dengan mudah ia berhasil. Di kulit itu terdapat juga tulisan yang berbunyi sebagai berikut. Inilah Sin Kang tingkat pertama. Orang yang cerdas dan berbakat bisa berhasil dalam waktu tujuh tahun. Orang biasa harus menggunakan waktu empat belas tahun. Buk Ye heran tak kepalang. Ia berhasil dalam sekejap mata. Mengapa dalam kulit kambing tertulis harus menggunakan sedikitnya tujuh tahun? Ia segera membaca ilmu tingkat kedua dan terus berlatih. Kali ini pun ia berhasil dengan mudah. Ia merasa semacam hawa dingin yang halus seperti benang seakan-akan menyambar keluar dari sepuluh jari tangannya. Di bawah ilmu itu terdapat penjelasan sebagai berikut. Inilah Sin Kang tingkat kedua. Orang cerdas dan berbakat bisa berhasil dalam waktu tujuh tahun. Orang biasa harus menggunakan waktu sedikitnya empat belas tahun. Manakala sesudah berlatih dua puluh satu tahun masih belum mendapat kemajuan. Orang itu dilarang maju pada tingkat ketiga untuk mencegah kecelakaan yang tidak dapat ditolong lagi. Menurut kepercayaan, jika seseorang melatih lewekang tinggi secara salah atau secara memaksakan diri, maka ilmu itu bisa membinasakan orang yang berlatih seperti golok makan tuan. Bukye kaget bercampur girang. Dengan bernafsu ia segera membaca ilmu ketiga. Ketika itu, huruf-huruf di atas kulit kambing telah mulai buram, tapi baru saja ia mau mencabut pisau untuk menggores jari tangannya, Siao-Ciao sudah mendahului dan mengoles kulit kambing dengan darahnya. Ia berhasil dalam ilmu ketiga dan keempat sama mudahnya seperti orang membelah bambu. Dengan rasa takut Siao-Ciao mengawasi muka pemuda itu yang berwarna aneh, sebelah hijau. Tapi hatinya segera tentram kembali karena paras Bukye tetap tenang dan hanya kedua matanya berkilat-kilat. Waktu Bukye melatih diri dalam sin keng tingkat kelima, suatu perubahan terjadi pada dirinya. Mukanya sebentar biru sebentar merah, waktu mukanya biru badannya agak gemetaran dan berhawa dingin seperti gundukan es, sedang waktu mukanya merah keringat menetes turun seperti hujan grimis dari kedua pipinya. Siao-Ciao mengeluarkan sapu tangan dan mengangsurkan tangan untuk menyeka keringat di muka pemuda itu. Tapi baru saja sapu tangan menyentuh dagu, lengannya mendadak bergetar dan hampir-hampir ia jatuh terjengkang. Bukye bangkit dan menyapu keringat dengan lengan bajunya. Ia tak mengerti mengapa Siao-Ciao terhuyung. Ia tak mengerti bahwa ia sudah berhasil dalam latihan sin keng tingkat kelima. Kian Kun Tai Lo Ia Sin Keng adalah suatu ilmu menakjubkan untuk mengerahkan dan menggunakan tenaga. Pada hakikatnya, ilmu tersebut adalah untuk mengeluarkan tenaga luar biasa yang tersembunyi dalam tubuh setiap manusia. Dalam keadaan biasa tenaga yang bersembunyi itu tak dapat dikeluarkan. Hanya pada detik-detik berbahaya, misalnya pada waktu kebakaran barulah tenaga itu keluar. Sering kita mendengar cerita bahwa dalam menghadapi bencana, seseorang yang lemah dapat melakukan perbuatan yang luar biasa seperti mengangkat barang ratusan atau ribuan kati beratnya yang tak akan dapat dilakukannya dalam keadaan biasa. Sesudah berhasil dalam kiyu yang sin keng, tenaga yang bersembunyi dalam tubuh Bukye tidak dapat tertandingi oleh siapapun juga dalam dunia ini. Tapi karena belum mendapat petunjuk dari seorang guru yang pandai, ia masih belum bisa menggunakan tenaga yang bersembunyi itu. Sekarang, sesudah mempelajari kian kun tai lo i e sin keng dan melatih diri dalam ilmu itu, maka tenaganya yang tersembunyi membanjir keluar bagaikan air bah yang tak dapat ditahan lagi. Bagi manusia biasa, kian kun tai lo i e sin keng adalah ilmu yang sukar dipelajari dan salah sedikit saja dalam latihannya, ilmu itu bisa makan tuan. Bisa membinasakan si pelajar sendiri. Mengapa begitu? Karena ilmu untuk mengerahkan tenaga dalam sangat berbelit-belit, sedang si pelajar sendiri tidak mempunyai tenaga dalam yang cukup kuat untuk mengimbanginya. Sebagai contoh, kalau seorang bocah yang baru berusia 7-8 tahun bersilat dengan menggunakan martil yang beratnya ratusan kati, maka makin sulit ilmu silat yang dijalankannya, makin gampang kepalanya terpukul martil. Tapi hal ini tak mungkin terjadi jika yang bersilat dengan martil itu seorang dewasa yang bertenaga besar. Dalam waktu yang lalu, orang-orang melatih diri dalam kian kun tai lo i e sin keng semuanya tidak mempunyai cukup tenaga dan memaksa diri belajar. Sebagaimana diketahui, seorang ahli silat yang sedang mengajar serupa ilmu, biasanya tidak bisa merasa puas dan rela mengundurkan diri di tengah jalan. Maka itu banyak yang sudah menjadi korban dari latihan yang dipaksakan. Mengapa Bukie berhasil sedangkan tokoh-tokoh yang lebih hebat gagal? Jawabnya sangat sederhana. Karena Bukie memiliki cukup tenaga yang didapat dari latihan kiyu yang sin keng. Sesudah menyelesaikan latihan tingkat kelima, pemuda itu merasa semangatnya bergelora dan tenaga dalamnya dapat dikeluarkan atau ditarik pulang sesuka hati. Di samping itu, ia pun merasakan kesegaran luar biasa pada sekujur badannya. Kini ia melupakan hal untuk mendorong pintu batu dan terus mempelajari ilmu tingkat ke-6. Berselang kurang lebih satu jam ia telah mulai dengan ilmu tingkat ke-7. Inilah yang paling sukar, beberapa lipat ganda lebih sukar daripada pelajaran tingkat ke-6. Untung juga, ia mahir dalam ilmu pengobatan dan hiatu. Dengan pengetahuan itu, ia selalu dapat memecahkan bagian-bagian yang sulit dan kurang terang. Setelah berhasil sebagian besar dari ilmu tingkat ke-7 itu, tiba-tiba ia bertemu dengan satu bagian ilmu yang dilukiskan dengan beberapa baris huruf. Sesudah membaca dengan teliti, ia lalu mulai berlatih menurut petunjuk itu. Mendadak ia merasa hawa yang rasanya bergejolak sedang jantungnya memukul keras. Ia segera menghentikan latihan dan menenteramkan semangatnya. Beberapa saat kemudian, ia berlatih lagi, tapi hasilnya tak berbeda. Ia melompati kalimat pertama dan berlatih dengan kalimat kedua. Latihan itu berjalan lancar, tapi waktu tiba pada kalimat ketiga, ia kembali mengalami kesukaran. Makin lama, kesulitan makin besar. Setelah ia mempelajari seluruh kian kun tai loie sin kang, ada 13 kalimat yang tak berhasil dilatih olehnya. Sesudah berpikir beberapa saat, ia menaruh kulit kambing itu di atas batu dan kemudian ia berlutut beberapa kali. Dengan suara perlahan ia berkata, Secara tak sengaja, Teochew Tio Bukye telah mendapatkan ilmu sin kang dari Bengkau. Dalam mempelajari ilmu tersebut, tujuan Teochew adalah untuk menolong jiwa sendiri dan bukan semata metu ingin mencuri ilmu Bengkau. Jika Teochew bisa lolos dari tempat berbahaya ini, maka dengan menggunakan sin kang Teochew akan berusaha sekeras-kerasnya guna kepentingan Bengkau. Teochew pasti takkan melupakan budi para kau cu yang sudah menolong jiwa Teochew. Xiao Xiao pun berlutut dan sesudah manggutkan kepalanya beberapa kali, ia berdoa dengan suara perlahan. Teochew memohon supaya para leluhur melindungi Teochew dalam usaha menegakkan kembali agama kita dan memulihkan keangkeran para leluhur. Bukye bangkit seraya berkata, Aku bukan murid Bengkau dan dengan mengingat ajaran Tai Suhu, aku pun takkan masuk ke dalam kalangan Bengkau. Tapi sesudah membaca surat wasiat Teochew, aku yakin bahwa tujuan Bengkau adalah luhur dan lurus. Dengan demikian aku bertekad untuk menggunakan segenap tenagaku guna menyingkirkan salah pengertian berbagai partai dan mendamaikan permusuhan kedua belah pihak. Teochew, kau mengatakan bahwa kau gagal dalam tiga belas kalimat. Kata Xiao Xiao. Mengapa kau tak mau mengasuh dan sesudah segar baru mencoba lagi? Biar bagaimanapun juga, hari ini aku sudah berhasil dalam sin kang tingkat ketujuh. Kata Bukye. Memang benar ada tiga belas kalimat yang dilompati dan dalam keseluruhannya masih terdapat suatu kekurangan. Tapi sebagaimana dikatakan dalam nyanyianmu sendiri, dalam dunia ini tak ada sesuatu yang sempurna. Mengapa aku ini tak bisa merasa puas? Apakah jasa dan kemuliaannya Tio Bukye sehingga ia mesti memiliki seluruh ilmu dari Bengkau? Aku menganggap pantas sekali, jika aku tak berhasil dalam tiga belas kalimat itu. Benar kata Kongcu. Jawab si nona yang lalu mengambil kulit kambing itu dari tangan Bukye dan minta diberitahukan kalimat-kalimat mana yang dimaksudkan itu. Diam-diam ia membaca ketiga belas kalimat itu beberapa kali. Perlu apa kau menghafal? Tanya Bukye sambil tersenyum. Para si nona berubah merah. Tak apa-apa. Jawabnya dengan jengah. Aku hanya ingin tahu kalimat apa yang sedemikian sukar sehingga tak dapat dipecahkan olahmu sendiri. Tapi di dalam hatinya, Siao-Siao mempunyai maksud lain. Ia tahu bahwa pemuda itu seorang yang jujur dan jika mereka bisa keluar dari tempat itu, ia tentu akan menyerahkan kulit kambing itu kepada Yosiao. Ia menghafal tiga belas kalimat itu supaya kalau di kemudian hari Bukye mau mencoba lagi, ia bisa membantu biarpun kulit kambingnya sudah berada di tangan orang lain. Dengan mengenal batas, tanpa diketahui olehnya sendiri, Bukye telah menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Dulu, tokoh yang membuat ilmu Kian Kuntai Loie adalah seseorang yang memiliki tenaga dalam sangat tinggi tapi tenaga dalamnya belum mencapai tingkat Q yang Sinkeng. Ia mengubah Sinkeng ke tujuh tapi ia sendiri belum berhasil melatih seluruhnya. Ada beberapa bagian yang ditulis bukan berdasarkan kenyataan tapi hayalan yang keluar dari otaknya yang sangat cerdas. Tiga belas kalimat yang tidak dapat ditembus Bukye adalah bagian hayalan itu. Manakala Bukye tidak mengenal batas dan bertekad untuk memiliki seluruh ilmu, maka ia akan menyimpang ke jalan yang salah sehingga pada akhirnya ilmu itu akan makan tuan, ia bisa jadi gila atau binasa. Sesudah mengasuh beberapa saat, Bukye dan Xiao Xiao lalu mengubur kerangka Yopotian dan istrinya dengan pasir dan batu-batu kecil. Sesudah itu mereka menghampiri pintu batu. Bukye menempelkan tangan kanannya pada pintu itu dan mendorong dengan menggunakan kian kun tai lo I Sinkeng. Begitu didorong, pintu itu bergerak. Ia menambah tenaga dan pintu lantas saja terbuka dengan perlahan. Xiao Xiao kegirangan. Ia melompat-lompat sambil menepuk-nepuk tangan. Mendengar suara kerincingan rantai, Bukye berkata. Coba aku berusaha memutuskan rantai itu. Kali ini kau pasti berhasil, kata si Nona. Seraya mengerahkan leweokang, Bukye membetot, tapi rantai itu hanya mulur dan tak putus. Celaka. Makin panjang akan makin sukar, kata Xiao Xiao. Bukye menggelengkan kepala. Aneh benar. Mengapa rantai itu begitu alot? Rantai tersebut terbuat dari sebuah batu meteor yang jatuh dari langit. Batu itu mengandung semacam logam yang sifatnya sangat berbeda dengan logam apapun jua yang ada di dunia. Secara kebetulan batu itu dipatahkan salah seorang kau cu dari Bengkau dan secara kebetulan pula pada zaman itu hidup seorang pandai besi yang luar biasa. Dengan menggunakan api si pandai besi melebur batu itu dan kemudian membuat rantai yang sekarang terikat pada kaki tangan Xiao Xiao. Bahwa Bukye bisa menariknya sehingga mulur sudah merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat ditiru oleh siapapun jua. Xiao Xiao menunduk dan menghela nafas. Jangan jengkel, serahkan saja padaku. Hibur Bukye. Aku akan berusaha untuk membuka rantai itu. Kita telah terkurung dalam perut gunung tapi aku masih bisa keluar. Aku tidak percaya kita tidak berdaya terhadap rantai yang begitu kecil. Si Nona menungak dan berkata seraya tertawa. Tio Kongcu, sesudah berjanjiku harap kau tidak mungkir lagi. Aku akan minta supaya Poit Huyai Moai Moai membuka rantai itu. Kata Bukye. Ia pasti tak akan menolak permintaanku. Dalam tekatnya untuk mencari Goantin, Bukye segera mendorong lagi kedua batu raksasa yang beratnya berlaksak hati. Tapi walaupun ia memiliki Xin Kang, tenaga manusia selalu terbatas. Kedua batu itu hanya bergoyang-goyang sedikit dan tidak dapat digeser. Ia mengjeleng-gelengkan kepalanya dan bersama Xiao Xiao lalu keluar dari pintu batu yang terbuka. Sesudah berada di luar, ia memutar badan untuk menutupnya pula. Tapi ternyata yang merupakan daun pintu adalah batu raksasa, Bukye menghela nafas. Untuk membuat terowongan di bawah tanah itu, entah berapa banyak tenaga dan pikiran yang sudah digunakan orang-orang Bengkau. Dengan tangan mencekal peta jalan rahasia, Bukye mengajak Xiao Xiao mencari jalan keluar. Terowongan banyak cabangnya, tapi dengan pertolongan peta, dengan tak banyak kesulitan mereka bisa keluar. Begitu berada di alam bebas, mereka memejamkan matu karena tak tahan dengan sinar terang yang menyelaukan. Selang beberapa lama, perlahan-lahan mereka membuka mati lagi. Mereka ternyata berada di atas bumi yang tertutup salju. Mati mereka silau oleh sebuah sinar salju yang disoroti matahari. Sementara itu, Xiao Xiao meniup api obor, membuat sebuah lubang di salju dan kemudian menguburkan potongan kayu yang tadi dijadikan obor di dalam lubang itu. Kayu, oh kayu! Katanya dengan suara perlahan. Terima kasih banyak untuk pertolonganmu. Kamu telah memberikan sinar terang sehingga Tio Kong Cu dan aku bisa keluar dari gua. Tanpa pertolonganmu kami tentu akan binasa. Buk Yeh tertawa terbahak-bahak, hatinya senang sekali. Di dalam dunia banyak sekali manusia yang tak mengenal budi. Pikirnya. Dengan berbuat begini, Xiao Xiao menunjukkan bahwa ia seorang yang luhur budinya. Ia merasa kagum, ia mengawasi kulit muka yang putih bagaikan batu pualam. Tanpa sadar ia memuji. Xiao Xiao, kau sungguh cantik. Tio Kong Cu, apakah kau membohongi aku? Tanya si nona dengan girang. Sekarang kawayu sekali. Jawabnya. Tapi kau tak boleh berlagak bongkok dan pincang lagi, baiklah. Kata Xiao Xiao. Jika kau berkata begitu, biarpun Xiao Xiao, aku tentu takkan menyamar lagi. Gila. Perlu apa dia bunuh kau? Bentak Buk Yeh. Mereka segera pergi ke pinggir tebing dan memperhatikan keadaan di sekitarnya. Mereka ternyata berada di lereng sebuah puncak. Waktu datang di Kong Bengteng, Buk Yeh berada dalam karungnya Sue Epoetek sehingga ia sama sekali tidak tahu keadaan bumi di gunung ini. Sekarang pun ia masih belum tahu di mana mereka berada. Sambil menudung metu dengan tangannya ia memandang ke tempat Xiao. Tiba-tiba ia lihat beberapa sosok tubuh manusia yang tergeletak di sebelah barat laut. Coba kita lihat. Katanya sambil mencekal tangan Xiao Xiao dan lalu menuju ketanjakan itu dengan berlari-lari. Sesudah memiliki Kiyu Yang dan Kian Pun Tai Lo Ie Sin Kang, setiap gerakan Buk Yeh hebat luar biasa. Maka itu, meskipun membawa Xiao Xiao, larinya cepat bagaikan wale terbang, dalam sekejap mereka sudah tiba ke tempat yang dituju. Empat mayat rebah di situ, semua berlumuran darah. Tiga di antaranya mengenakan seragam bengkau sedang yang seorang pendeta, mungkin sekali murid Xiao Lim Siye. Celaka. Seru Kiyu di dalam tengkorakan. Selagi kita berada di perut gunung, keenam partai sudah berada di sini. Ia merabah dada keempat mayat itu. Semuanya dingin. Ia segera menarik tangan Xiao Xiao dan mendaki puncak dengan mengikuti tapak kaki. Sesudah melalui beberapa puluh tombak, mereka kembali bertemu dengan tujuh mayat yang rupanya sangat menakutkan. Buk Yeh bingung. Bagaimana dengan Yusiao Sian Seng, Fou Ithwie Moai Moai? Katanya. Ia berlari-lari makin cepat sehingga Xiao Xiao seolah-olah sedang terbang dengan ditenteng pemuda itu. Setelah memblok di sebuah tikungan, mereka bertemu dengan lima mayat murid bengkau, semuanya tergantung di pohon dengan kepala di bawah kaki di atas dan muka seperti di cakar dengan cakar yang sangat tajam. Ah, itu cakar Hou Jiao Chiu dari Hwa Asan Pei. Kata Xiao Xiao, Hou Jiao Chiu, cakar harimau, Xiao Xiao, bagaimana kau tahu?